Kita buka CSI hari ini dengan peristiwa penemuan kerangka manusia di pesisir pantai Pulau Asam, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang sempat mengemparkan warga sekitar. Ya diduga, tubuh manusia yang sudah menjadi kerangka tersebut sudah tewas lebih dari satu tahun. Warga Pulau Asam, Tanjung Balai Karimun, dihebarkan dengan penemuan sejumlah potongan kerangka manusia di pesisir pantai Pulau Asam. Potongan kerangka pertama kali ditemukan seorang nelayan yang hendak melaut di sekitar lokasi kejadian. Saat hendak mengangkat jaring, nelayan tersebut melihat sejumlah kerangka manusia tak utuh yang sebagian sudah tertimbun pasir. Tim Inavis Power Askarimun kemudian membawa penemuan kerangka ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani untuk diidentifikasi. Dari identifikasi sementara, kerangka manusia ditemukan berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara 30 hingga 40 tahun. Dugaan awal, korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Polisi akan melakukan identifikasi lanjutan untuk penungkap identitas kerangka. Dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Sawgi Sahab untuk CSI RTV